Halo bosku, kita berjumpa lagi dengan channel Mr. Supardi ya Masih bersama Mr. Supardi dan masih bersama Kebu Antik ya Yang belakangnya ada tulisan stiker Youtube Mr. Supardi ya Kalau bos-bosku melihat di jalan boleh di portal ya Diajak ngopi ya, dengan senang hati saya tidak akan menolak Ya apalagi di traktir bakso Baik bos, kita kali ini menelusuri daerah transmigrasi ya Ini yang kita lihat di video ini adalah pasar unit 1 Sungai Bahar ya Jadi kecamatan Sungai Bahar ini unit 1 ini desa Marga Manunggal, Jaya Ini adalah transmigrasi di Muaro Jambi, Kebuatan Muaro Jambi ya Itu dimulai pada tahun 1988 ya Sampai 2000 bertahap berarti bos ya Jadi disini ya Di desa Marga Manunggal, Jaya atau unit 1 Dahulunya yang transmigrasi ini berasal dari penduduk dari Jawa Barat Jawa Timur maupun Jawa Tengah ya Bahkan ada ABRI nya juga bos Dan masyarakat lokal ya pada tahun 1989 ya Program transmigrasi pada tahun itu Didanai oleh pemerintah bekerjasama dengan PTPN 6 Nah ini ya PTPN 6 ini Ini adalah yang membeli hasil dari sawit yang ditanam ya Oleh masyarakat ya Dan PTPN 6 ini lah yang membeli penyuluhan ya Mengenai cara pemeliharaan ya Dan pembukaan sawit kepada masyarakat Kemudian Bank Eksim Menjadi pihak yang memberi dana untuk penyedaan lahan sawit Jadi kehidupan transmigrasi masyarakat di Sungai Bahar menjadi lebih sejahtera sekarang bosku ya Coba kita lihat bosku ya jalannya ya Ada berapa yang rusak namun tidak parah bosku ya Nah dengan adanya demikian kita tahu ya Jadi masyarakat itu menjadi betah ya Karena adanya lapangan pekerjaan yang cukup Dan pemilikan aset seperti rumah dan tanah bos ya Nah itu ayem kalau kata orang Jawa ya Kita tahu bos ya bahwa Yang namanya tanaman sawit ini ya di daerah transmigrasi terutama yang kita bahas ini di unit 1 Kita nanti akan jalan dari unit 1 ke unit 3 bosku ya kurang lebih ya Kita bisa pantau keadaan penduduknya kanan kiri sudah sangat padat ya Jalannya hampir semuanya aspal dan cor Nah jadi yang kita lihat di depan ini adalah penampakan-penampakan bos ya Itu buah sawit ya Kita tahu sendiri kalau yang namanya petani sawit itu ya Ini dari yang saya pernah alami ya Dibandingkan menanam padi ya kan Kita tahu kalau menanam padi itu butuh waktu berbulan-bulan Baru istilahnya itu bisa panen ya bosku ya Kalau diirigasi daerah irigasi ya Itu mungkin bisa dalam setahun bisa panen 3 ya 3 kali atau bahkan 4 kali ya tergantung jenis padi yang ditanam Nah itu bosku Jadi istilahnya itu kalau dibandingkan dengan petani sawit ya atau pekebun ini ya Kita sama-sama tahu bahwa sawit ya Itu produksinya atau panennya itu kita sebulan bisa sampai 2 kali bos ya Nah kita kalikan aja bos Kalau setahun berarti 24 kali panen dong Tentu dengan demikian dibandingkan tanaman padi tadi yang setahun hanya 3 kali ya Atau maksimal 4 kali tentu sawit lebih produktif ya Karena dilihat dari panen yang begitu cepat ya sebulan 2 kali Tentu ekonomi penduduk atau perkembangan di suatu desa itu lebih cepat ya bosku ya 24 dibanding 3 kan jauh bos ya Itulah ya kenapa banyak penduduk Sumatera ini yang beralih dari petani menjadi pekebun ya terutama sawit ya Nah kalau karet mungkin sudah nggak banyak lagi ya termasuk saya sendiri ya Kelapa yang tadinya saya tanami menghasilkan uang ya Itu sebulan baru panen kadang lebih ya bos ya Saya ganti sama sawit sekarang Begitupun karet bos ya Mengingat harganya juga karet yang kurang stabil ya kan Nah jadi kita dahulu dulu bos ini biar lebih nyaman ya Kalau saya di belakang truk itu aduh Bawaannya selalu ngantuk bosku ya Jadi enak kita dahului ya Nah ini ada ayam ya kita rem dulu ya Kasian ayam depan itu Nanti kalau kita kebutkan aja dan dia kena roda kita tentu Dia tidak memiliki umur yang panjang Kasian kan terutama sama yang punya sudah melihara Ini jalan depan bisa dilihat bos ya cor ini ya Dari tadi sepanjang jalan kita lihat hanya aspal dan cor ya Ini sudah keluar dari unit 1 ya Jadi jalan seperti ini cor ya Jadi buat teman-teman yang ada di sungai Bahar ya Mohon koreksi ya jika video saya ada yang salah Boleh koreksi di komentar Karena saya ini bukan penduduk lokal ya Teman saya setiap kali pulang pergi dari sungai Lilin ke BSU ya Atau PT Sawit Berkat ya BSU Sejahtera utama ya Itu sudah kayaknya 7 kali atau 8 kali lah Lewat sungai Bahar ini melintas bosku ya Jadi bukan penduduk asli ya Mohon di koreksi bisa tulis komentar bos Kalau salah mohon maaf Ini bisa kita lihat ya jalannya sekarang masih mulus ya Ini adalah aspal hitam ya Bukan cor lagi tapi sudah dalam bentuk aspal Jadi ini saya kecepatan ini 50 bos ya Paling 55 ya Karena ini pemukiman penduduk bos ya Jangan terlalu cepat Banyak juga tikungan seperti di depan ini kan Hei bos bosku ya Jadi anda yang Satu kata ya Dulu aslinya orang trans migrasi ya Percayalah ya Mimpi-mimpi itu bisa tercapai Kita lihat mungkin Jaman Pertama kali trans jalannya itu Seperti ini ya Saya yakin itu Tanah lihat ya Kalau tanah itu sendiri ya Kalau musim hujan Baru 5 meter itu Kalau bawa motor Tanahnya sudah di Ban itu sudah bisa untuk membuat gunung Maksudnya gunung mainan bos ya Oke itu Jadi bersyukurlah Bagi kita semua Yang tinggal Dan daerah trans migrasinya Sudah mulus Jalannya seperti ini Ya Banyak daerah-daerah lain Ya Terutama daerah perairan Ya tempat saya Kecil dulu ya Masa-masa SD SMP SMA Itu sampai sekarang ya Jalannya Walaupun sudah ada yang dicor Tapi masih banyak yang Masih jalan tanah Ya Sendiri kalau di daerah perairan ya Jalan tanahnya membuat Emosi Kalau musim hujan Kira-kira seperti itu bos ya Bila pada tahun 2011 Saya Karena keadaan Saya akhirnya pindah Ya ke daerah berlian makmur Ya Alhamdulillah sesuai namanya Berlian yang membuat makmur Ya Jadi jalannya pun Sama ya Tidak kalah seperti ini ya Malah lebih lebar ya Karena Di berlian makmur Ini adalah jalan lintas Kabupaten Ya Ini kita masih Ini bos ya Masih kita telusuri Jalannya ya Bisa kita lihat itu ya Di depan kita banyak Pohon sawit Yang sudah tinggi-tinggi Itu menandakan Sawitnya sudah Umur Istilahnya itu Sudah puluh tahun Ya Bos Jadi mungkin istilahnya Sebentar lagi Sudah saatnya replanting Kalau basah sawit Ditebang Kemudian Ditanami yang baru lagi Nunggu dari awal Kalau zaman dulu itu Nunggu lima tahun sawit Tapi kalau sekarang Sawit itu lebih Cepat bos ya Baik bos Itu saja Espos dari video kami Tentang sungai bahar Unit 1 Terima kasih Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video